Hai Reza Halo Geri hari ini kita ke Selawasi mana kemarin Pak Jaye bilang Selawasi Tengah Wah dari utara ke tengah lama-lama ke selatan ya nanti ya Iya mungkin hehehe Kota Selawasi Tengah ke kota apa ya kira-kira ya kotanya iya ibu kota Selawasi Tengah apa Reza Oh Palu ah iya Palu-palu tok-tok-tok gitu Oh bukan Bukan Geri nada kota namanya Palu gitu ya bukan baru baru itu belum pernah ke sana aku juga belum pernah ke sana Oh kira-kira misionaris itu ke Palu atau kemana ya atau ke desa ya Selamat siang ada yang ada Pak Jimmy kita tanya ya kita tanya Halo Halo Pak Jimmy selamat siang siang Pak lagi bicara apa tadi Reza bawa Palu eh bukan Pak lagi ngomongin kau tadi Selawasi Tengah kan kemarin Bapak katanya mau cerita misionaris datang ke Selawasi Tengah selusi Tengah ya Nah di sejarah Indonesia ada dua misionaris yang dianggap sebagai dua pemikir tentang misi yang paling besar maksudnya ya maksudnya mereka punya pengaruh di bidang misi di sekolah teologi itu ada bidang khusus namanya bidang misiologi Oh yang satu namanya yang kita sudah pernah bahas ya yaitu Ludwig Noemansson Oh ya satu lagi Oh yang satu lagi adalah seorang bernama Albertus Kroyd 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 itu orang lalu Pak orang ini ngapain Pak Oh dia mempunyai teori tentang misi yang populer sekali Oh ya dan karena pekerjaan misinya di Sulawasi Tengah sangat berhasil sehingga orang-orang di Belanda bilang eh kamu harus ngajar loh di Universitas di Belanda ajar tentang misiologi gitu maka meskipun dia adalah seorang yang sangat cinta daerah Sulawasi Tengah tapi dia pergi ke Belanda dan di tahun-tahun terakhir hidupnya dia jadi dosen untuk mengajar tentang misi namanya tadi sudah dibilang ya Albertus Kroyd Iya dia di kota apa Pak di Sulawasi Tengah dia pelayanan awal dan pelayanan yang paling besarnya itu di Poso Oh bukan Talu Reva bukan Oh tapi dia lahirnya di Jawa Hah kok bukan di Belanda Pak bukan dia lahir di Jawa Oh jadi orang-orangnya tinggal di Jawa gitu Iya dia lahir di kota namanya Mojo Warno Oh tau nggak Reva enggak gimana coba Warno Oh gitu Mojo Warno biar makhluk Oke kamu ini ya kamu orang Jawa yang menyamar jadi bule nih manang saya Iya dia di Mojo Warno karena papanya itu itu misionaris ke Mojo Warno Oh jadi misionaris punya anak misionaris gitu Pak Iya papanya misionaris Albertus Kroyd misionaris anaknya Albertus Kroyd juga misionaris tiga generasi dua abangnya Albertus Kroyd juga jadi misionaris Oh keren banget keluarga itu ya Iya satu namanya Ari Kroyd satu lagi namanya Henry Kroyd Henry Kroyd itu menginjili ke Sumatera Oh jadi mereka semuanya nggak di Jawa ya Pak Iya cuma papanya yang di Jawa Henry Kroyd udah minta sama NZG ayo kirim saya ke Jawa saya udah akrab di sana tapi mereka bilang kami perlu misionaris ke Karo Oh gitu di Sumatera itu ya Pak ya Wah nah Mojo Warno itu desa Kristen Oh dimana Pak ini kecil ya nggak terlalu kelihatan kira-kira di sini Oh sampai sekarang masih Kristen Pak masih Oh awalnya itu didirikan oleh orang-orang yang jadi Kristen lalu mereka buka ladang buka buka tempat untuk jadi tempat pertanian besar dan mereka jadikan itu desa ini ada pengaruhnya juga dengan pelayanan di Surabaya dari seorang namanya Yohanes M.D. Oh yang tukang jam itu Pak Iya Oh geringat ingat aku kalau urusan jam Nah lalu di Mojo Warno ada banyak hamba Tuhan dari Belanda sudah melayani yang terakhir itu sudah nggak betah dia mau pulang aja kenapa Pak ya udah lama mengajar tapi orang-orang di sana meskipun Kristen masih suka judi masih suka pukul istri masih suka tinggalkan keluarga dan masih suka mabok terus-terus Nah dia bilang percuma lah di Injili orangnya tetap begini jadi dia pergi dengan kecewa lalu ada yang meneruskan namanya misionaris yang namanya Huzo H-O-E-Z-O-O Huzo Oh terus Huzo percaya kalau Tuhan berkati pasti ada kebangunan orang pasti bertobat lalu dia melayani baik-baik dan Mojo Warno jadi Kristen yang baik lagi Oh gitu Nah setelah dia meninggal yang lanjutkan adalah seorang misionaris dari Belanda namanya Johannes Kroyd Papanya Albertus? Iya atau pendeknya itu Jan Kroyd Oh gitu Nah Jan Kroyd melayani di Mojo Warno dia menikah dia bawa istrinya juga dan dia juga bawa mama papanya Hah? Serombongan Serombongan Nah mama papanya ini ya jadi kakek dan neneknya Albertus Kroyd itu sangat rohani Albertus Kroyd inget waktu masih kecil neneknya itu suka panggil mereka lalu akan diceritain tentang cerita Kristen cerita misi cerita penginjilan Wah Albertus Kroyd seneng sekali Saya juga mau jadi misionaris kayak papa Karena cerita-cerita dari neneknya Kemudian dia masih umur 10 kalau gak salah dia harus pergi ke Belanda untuk belajar tentang misi Oh gitu pak Oh gak bisa belajar di Jawa aja ya pak belajar dari papanya Papanya suruh dia belajar di sekolah teologi di Belanda Nah dia berlayar dia lihat mama papanya dada-dada waktu mereka mau berlayar dari Surabaya dan akhirnya dia pergi Nah gak lama setelah dia pergi mamanya meninggal Wah sedih banget ya Wah berarti waktu kemarin lihat di pelabuhan itu terakhir kali Waktu itu dia jadi kacau hatinya dia ke gereja pun rasa bosen karena gak seperti di Mojo Warno Dia lihat gereja-gereja di Belanda kok gini ya orang gak saling peduli Seperti dibiarin saya mau peduliin orang juga gak bisa dia bingung Akhirnya dia pindah-pindah gereja dan dia jadi kacau imannya Oh gitu Dia gak tau apakah saya mau jadi Kristen atau gak usah Kristen aja ya Oh sampai gitu pak Iya Lalu neneknya khawatir sekali neneknya akhirnya kirim surat ke saudaranya disana untuk Tolong bimbing anak muda ini Akhirnya dia dibimbing lalu dia kembali ke iman Kristen lagi Wah syukur lah Nah setelah balik dia mengatakan saya mau masuk sekolah teologi Papanya kirim surat bilang silahkan papa menyetujui Nah maka dia mau masuk sekolah teologi Tapi dia dianggap ya kamu jadi misionaris Tapi ya kakak-kakakmu duluan ya Ari dan Hendrik itu lebih berbakat dari kamu Lebih tua juga Jadi biar mereka dulu sekolah kamu belakangan aja Ya sudah dia setuju Tapi ternyata waktu dia sudah sekolah Dia jauh lebih bagus nilainya dari kakak-kakaknya dan dari siapapun Wah jenius ternyata Iya nilainya tinggi sekali Sehingga orang-orang langsung mengatakan Kayaknya dia punya bakat jadi misionaris yang sangat baik loh Nah sehingga dia lulus dengan nilai sangat baik Kemudian dia dikirim untuk pekerjaan misi di Sulawesi Oh langsung dikirim ke Sulawesi pak Iya tadinya dia mau dikirim ke Gorontalo Tapi kemudian akhirnya dia malah pergi ke daerah Poso di Sulawesi Tengah Di sini dia Oh gitu Terus sampai sana dia ngapain pak? Wah sampai sana dia belajar metode penginjilan Gimana ya cara bermisi Pertama kali dia datang dia heran Karena orang-orang selalu doa sama roh-roh jahat Untuk ladang mereka untuk panen yang bagus Roh jahat lagi? Bagi mereka bukan roh jahat Tapi kita tahu itu roh jahat Oh gitu Nah maka dia kasih penginjilan Hei tau tidak roh jahat itu tidak masuk akal Dia kasih penjelasan secara intelektual Secara rasional Karena dia sangat pinter Orang-orang bingung semua Maksudnya apa sih? Gak ngerti mereka Akhirnya mereka bilang ya sudah lah Pokoknya kami gak ngerti Kami ya harus persembahkan ini keberhala Wah kroid sedih sekali Gimana ya cara meyakinkan orang-orang ini? Dia pakai argumen Dia pakai ilmu pengetahuan Dia juga ahli ilmu pengetahuan Ternyata gak bisa Akhirnya dia bilang Sudah gini aja Saya buka ladang Kamu buka ladang Saya tidak serahkan ke roh jahat Kamu serahkan ke roh jahat Kita lihat hasilnya beda gak? Gitu Orang-orang bilang ya pasti beda dong Kalau diserahkan ke roh jahat Pasti Ya mereka gak bilang roh jahat ya Kalau diserahkan ke roh-roh Pasti bagus Kalau enggak ya pasti gak jadi Akhirnya mereka sama-sama tanam Sama-sama siram Sama-sama kasih pupuk Hasilnya sama Mereka kaget Kok sama ya? Jadi gak harus serahkan ke roh-roh ya? Kroid bilang gak usah Karena roh-roh itu gak ada Mereka kaget Loh kami menyembah siapa Kalau gitu? Nah saya kasih tau ya Sembah siapa? Sembah Tuhanku Dia mulai memberitakan Injil disana Mereka boleh percaya pak? Nah mirip dengan sebelumnya Susah sekali percaya Oh masih gak percaya pak? Kroid menginjili Terus menginjili Masih gak percaya juga mereka Tahu gak berapa lama Dia menginjili Sampai akhirnya ada Satu orang mau percaya Satu? Satu Tebak berapa lama? Lima tahun? Sepuluh? Sadis juga kamu ya 17 tahun Itu sama sadis pak Saya lebih sadis Itu realita yang sadis Lama sekali Kamu bisa bayangkan ya 17 tahun gak ada yang bertobat Dia langsung berpikir Kayaknya saya gak dipakai Tuhan Iya stres dia ya pak ya Nah tapi setelah 17 tahun itu Ternyata yang bertobat itu Salah satu kepala suku Langsung seluruh suku Mau dibaptis juga Oh gitu Kok bisa pak? Mau bertobat ya? Ya zaman dulu kan orang Lihat kepala sukunya dong Kalau kepala suku pegang Agama apa yang lain ikut Oh gitu Iya gak kayak sekarang kan Kalau sekarang orang Mau punya keputusan sendiri Kalau dulu ikut Wah kepala sukuku jadi Kristen Aku juga mau Akhirnya ratusan orang bertobat Jadi dari satu Kemudian dua, tiga, empat, lima Terus sampai ratusan cepat sekali Wah tapi 17 tahun Lalu Croyd mulai melihat Perlunya ada sekolah Dan juga perlunya ada Pendaksiran Alkitab Oh Maka dia tulis surat kirim Ahli bahasa Saya bahasa agak sulit Karena saya bukan ahlinya Meskipun saya bisa ngomong Bahasa lokal Tapi saya perlu orang yang Ahli bahasa Terus yang dikirim Akhirnya dikirim seorang yang namanya Nikolaus Adriani Cewek? Laki-laki Oh cowok juga Helen Dorn, Adriani Itu semua laki-laki Kayak Gary Belakangnya i Tapi tetap laki-laki kan Oh iya Nah ini orang yang akhirnya Bantu Croyd Untuk terjemahkan Alkitab Terjemahkan buku Dan mereka mulai menyiapkan sekolah Sekolah pun didirikan Misionaris itu pinter-pinter ya pak Ternyata ya Harus Ya Harus paksa diri untuk tahu Meskipun mungkin mereka Gak merasa pinter Misionaris pinter-pinter Tapi heran Gak ada dari mereka Yang rasa diri pinter Semua rasa Aduh aku gak layak Aku gak sanggup Tapi ternyata Tuhan pakai Wah Terus pak Lalu Croyd Dihalangi oleh Orang-orang yang Dipengaruhi oleh Kepala suku Dari daerah Palopo Oh daerah lain Daerah lain Daerah di mana ya Sekitar sini ya Oh lebih bawah Iya Oh kenapa pak Nah karena Kalau misalnya mereka Pindah agama Apalagi kalau diajar Nanti mereka jadi pinter Oh gitu Karena ini agama Kristen Kan katanya agamanya Belanda Dan orang Belanda kan pinter Apalagi kalau dididiki sekolah Nanti rakyat lebih pinter Dari pemimpin gawat Iya itu alasannya Mungkin dia suka Bodoh-bodohin rakyat Jadi dia takut Kalau rakyatnya pinter Takut ketahuan Boongnya ya pak Akhirnya sekolah dilarang Penginjilan dilarang Dan Croyd sedih sekali Terus? Pekerjaan ini dilarang Kalau kamu masih nekat melakukan Kamu akan dihukum Tapi Croyd lebih percaya Kedaulatan Tuhan Dia tetap lakukan Meskipun ada bahaya Ancaman Diancam mau diusir Bahkan diancam mau dibunuh Tapi dia gak peduli Sekolah harus jalan Nah dia juga bawa keluarganya Dia juga khawatir Kalau keluarga ku diancam Gimana? Tapi dia serahkan ke Tuhan Dan Tuhan bekerja Akhirnya Kepala suku yang ganggu Orang-orang di daerah Poso Pun ganti orang Lalu kepala suku yang tadi Dipengaruhi Sekarang jadi Kristen malah Oh ya Ceritanya yang kemarin ya Giri Iya Bisa diganti Iya makanya Main-main sama Tuhan Diganti loh nanti Akhirnya penginjilan Berjalan baik Terus menerus diberkati Dan ya Croyd melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Sehingga selama dia Bekerja 40 tahun Di daerah Sulawesi Tengah Tuhan berkati Lama sekali Tebak berapa orang Yang dibaptis Kalau kemarin Ingat gak? 3000 Oh Schwarz 3000 Lalu Riddle 9000 Kira-kira kalau Croyd Ada berapa yang dibaptis? Berapa Reva? Lebih banyak dari Riddle gak Pak? Lebih banyak 13000 Wah Banyak ya Yang bener 25000 Kamu kurang beriman Reva Kan gak tau Maka setelah 40 tahun Ada 25000 yang bertobat Orang-orang di Belanda Semua tanya Gimana caranya? Lalu Croyd mengatakan Saya berserah ke Tuhan Dan Tuhan izinkan saya Punya metode Maksudnya Metode apa Pak? Metode Cara menginjili Cara kenal orang Dia bilang selama ini Banyak orang melihat Kepala suku Dan juga pemimpin-pemimpin agama Itu untuk dipelajari Oh ternyata suku kayak begini ya Tapi mereka tidak lihat Rakyat biasa Nah Kalau Croyd lain Dia pelajari rakyat biasa Akhirnya metode ini Jadi metode yang dipelajari Di Belanda Nah lalu orang Belanda bilang Kami pelajari metode Dari Croyd Padahal Croydnya masih hidup Kenapa gak dia aja Yang ajarin kami Terus Jadi mereka Kenapa? Jadi si Croydnya Diminta ke sana Pak? Iya diminta pulang ke Belanda Untuk ajar Mereka Tentang metode Misi ini Nah akhirnya orang Belanda Sadar bahwa Menyerahkan diri ke Tuhan Dan berserah ke Tuhan Itu bukan berarti Tidak berstrategi Bukan cuma Pokoknya aku berserah ke Tuhan Pokoknya caranya apa Terserah deh Gak bisa Harus pikir cara Harus belajar Harus tahu metode yang baik Nah Croyd Croyd harus pergi ke Belanda Untuk jadi dosen Dan dia sedih sekali Meninggalkan Sulawesi Tengah Tapi anaknya Anaknya namanya Johan Croyd Sama dengan nama papanya ya Oh iya 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 Panggilannya Jan Jan ini juga jadi misionaris Yang baik sekali Di mana Pak? Di tempat yang sama Meneruskan pekerjaan papanya Oh menanjutkan Akhirnya Albertus Croyd bilang Saya lebih lega pergi ke Belanda Karena anakku Juga misionaris Yang diberkati oleh Tuhan Maka Croyd pun pergi ke Belanda Dan anaknya melanjutkan pekerjaannya Di Belanda dia melayani Sampai sudah tua jadi dosen Dan sebelum dia mati Kira-kira mungkin Tiga tahun sebelum dia mati Ada kabar Dari anaknya Anaknya tulis kabar Papa Dia tulis surat Gereja-gereja di Sulawesi Tengah Orang-orang Kristen di Sulawesi Tengah Memutuskan untuk bikin gereja Jadi satu sinode Namanya gereja Kristen Sulawesi Tengah Dan ketika kami buka Dan kami daftar Tebak ada berapa Jemaat yang terdaftar Wah berapa reva? Sekarang gantian Gary Berapa reva? 50 ribu pak Oh besar sekali ya Tapi yang terdaftar ternyata 80 ribu Nah waktu Albertus Croyd baca surat itu Dia seneng sekali Dia terhari Wah 80 ribu Akhirnya pekerjaan dia Diberkati dengan sebuah gereja Waktu dia masih hidup Wah seneng banget ya pak Kalau bisa lihat gitu ya Padahal 17 tahun pertama Tidak ada satu pun yang mau bertobat Setelah 17 tahun Ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian 80 ribu ya pak Terus itulah Itu gereja sampai sekarang masih ada ya pak? Oh iya dong Itu gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST Betul GKST Oh Kalau yang adriani pak Pusatnya di Tentena sekarang Tetap di posa atau ikut ke Belanda? Wah Adriani dia balik ke Belanda Untuk menjadi pengajar Di dalam bidang ilmu pengetahuan bahasa Untuk misi Jadi dia ahli bahasanya Iya Wah Speechless Bahasa Jawanya apa? Speechless Ngeheng pak Ngeheng Oh ngeheng oke Terus-terus pak Siapa namanya tadi? Kroid Baca ya? Apa pak tadi? Kroid Kroid Iya Meninggal di Belanda tuh? Dia meninggal di Belanda Oh gak sempat balik ke Gak sempat balik Tadi pak namanya Poso Anaknya yang lanjutkan terus disana Oh anaknya mati di Poso juga pak? Iya kayaknya Oh gitu Nanti coba cek ya Oh Wah Tersyukur banget ya Refaya Ada lagi pak cerita tentang Kroid? Mau tau apa? Aku gak tau pak Kalau tadi kan si Kroid lahir di Jawa pak Oh iya Nah ada juga kan misionaris Selain papanya Kroid yang layanan di Jawa Kapan-kapan kita cerita tentang itu kalau mau? Mau pak Reva udah terkesima dengan mod Jawa Warno Karena kalian orang Jawa Jawa metal ya Kebanyakan main layangan pak Rambut kami jadi Iya Oke deh Wah thank you ya pak Ya sampai ketemu ya Ya Sama sore pak Jimmy Tuhan berkati Ya pak Wah meskipun waktunya lama Berarti misionaris gak pernah putus asa ya Geri Iya tuh Aduh gak bisa kebayang deh aku Reva 17 tahun gak ada hasilnya Madu Mereka ini ya gak Menyesal lalu Aduh aku pulang aja gitu Kalau pulang gak ada hasil ya Iya gak putus harapan Iya Berpengharapan sama Tuhan Iya Tapi Kroid itu berbahagia sekali ya Dari satu jadi 80 ribu Bayangin Dan dia masih bisa melihat Dengan Membaca surat Karena dia gak lihat sendiri ya Iya Iya Ya Teman-teman Kita sangat bersyukur ya Bahwa Tuhan mau bekerja di Indonesia Tuhan yang menabur benih injil Lewat misionaris Nah sekarang Kita adalah buah-buah injilnya Dan nanti Generasi ke depan Tugasnya siapa Reva? Kita-kita Kita Ya udah Gery aja Ya betul Kita semua Gery Reva Dan teman-teman semua Oke Selamat jumpa Minggu depan Bye Habis ini mau kemana Gery? Mau Merenung Jadi kemarin merenung Gery Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.